Intro Puluhan pegawai dan honorer kejaksaan negeri atau kejari Kaupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah turut mengikuti penyuntikan vaksinisasi COVID-19 pada selasa 9 Maret 2021. Penyuntikan vaksin COVID-19 terhadap para pegawai dan honorer Kops Adiaksa Kabupaten Kapuas ini dilaksanakan di Aula Kantor Kejari Negeri Kapuas Jalan Ahmad Yani Kuala Kapuas. Selain pegawai dan honorer Kejari Kapuas, vaksinasi COVID-19 ini juga diikuti oleh ibu-ibu yang tergabung dalam Ikatan Adiaksa Dharma Karini atau IAD Kabupaten Kapuas. Kepala Kejaksaan Negeri Kapuas Arief Raharjo mengatakan, Total yang divaksin berjumlah 59 orang, terdiri dari 50 orang pegawai dan honorer kejaksaan dan 9 orang ibu-ibu dari Ikatan Adiaksa Dharma Karini Kapuas. Arief Raharjo pun mengucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah Kabupaten Kapuas yang telah melaksanakan program vaksinasi COVID-19 dengan harapan vaksinasi ini dapat melindungi diri pribadi, rekan kerja maupun masyarakat secara keseluruhan. Kami berterima kasih kepada pemerintah Kabupaten Kapuas yang telah melaksanakan program vaksinasi. Ini sebagai bentuk dukungan dari kami. Vaksinasi COVID-19 ini diharapkan dapat melindungi diri pribadi, rekan kerja maupun masyarakat secara keseluruhan. Diharapkan dengan vaksinasi ini terbentuk herd immunity, sehingga kita dapat melalui pandemi COVID-19 ini dengan baik, dengan selamat. Sementara itu, Ketua Ikatan Adiaksa Dharma Karini Kapuas, Siti Nurul Huda, mengajak ibu-ibu Ikatan Adiaksa Dharma Karini, khususnya Kabupaten Kapuas dan Indonesia pada umumnya, untuk mengikuti vaksin COVID-19 demi kesehatan dan demi melindungi diri sendiri maupun keluarga. Kepada ibu-ibu, khususnya untuk Ibu IAD, Ikatan Adiaksa Dharma Karini, Kejari Kapuas, dan seluruh Indonesia untuk melakukan vaksinasi COVID-19 demi kesehatan dan melindungi diri sendiri dan keluarga. Karena ini vaksin ini aman ya? Aman, aman sekali. Tidak perlu takut. Jadi, ini harus dilakukan untuk semua kalangan, baik golongan pemuda, lansia, dan semuanya. Jadi, tetap harus dilaksanakan vaksinasi COVID-19. Salam sehat. Dari Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, Irfan Syah melaporkan. Terima kasih sudah menonton!